assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan dunia mesin terima kasih untuk yang sudah subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman karena subscribe itu gratis Oke untuk kalian dimanapun berada yang penonton dunia mesin maupun yang sudah subscribe ataupun belum subscribe jika ingin berteman dengan dunia mesin silahkan klik di deskripsi saya disitu saya cantumkan FB IG Twitter blog dan nomor WhatsApp saya jadi jika ada keperluan apa-apa tinggal kalian hubungi di yang di link yang sudah saya sediakan nah disini saya mau berbagi tentang masalah menambahkan minyak dan mengurangi minyak dan menambahkan langsam atau mengecilkan langsam supaya mesinnya saya renyah dan garing suaranya Nah sekarang mesinnya kita hidupkan dulu ya teman-teman nah untuk menambahkan bensin kalian kan bisa dengar sendiri barusan suaranya itu suaranya itu enggak garing ya seperti ngeberebet begitu karena pasokan bensin dari sini terlalu banyak ke depan nah untuk menguranginya kita hidupkan lagi ini nanti diputar ke belakang sesuaikan dengan kebutuhan minyak masuk ke blok nah itu tadi kan pertama kita putar ke depan untuk menambahkan bensin supaya agak boros gitu ya tidak cuman kan sayang biaya jadi kita bensinnya itu dibikin sedang supaya mesinnya suaranya renyah dan garing nah sekarang disini untuk mengurangi langsam jadi nanti kalau saya sekalian aja kalau kita putar ke depan jarum jarum yang ini kalau kita putar ke depan itu berarti langsamnya semakin besar tapi nanti suara mesinnya akan memperbuat nah jika kalian putar lagi ke belakang si langsam ini memang suaranya akan garing akan garing banget ya tapi jangan sampai garing banget sebab kalau garing banget berarti si bensinnya itu yang masuk dari langsam ke jarum yang depan itu berkurang kalau berkurang nantinya akan merusak bloknya jadi disesuaikan oke tonton terus videonya sampai habis teman-teman supaya kalian bisa memahami dan mudah untuk dipraktekan di rumah kalian nah oke teman-teman seperti itu caranya semoga bermanfaat untuk kalian dimanapun berada oke tunggu di video berikutnya semoga semuanya bermanfaat untuk kalian selamat menikmati